Hai jadi di campaign sebelumnya di sesi kita sebelumnya di campaign ini kalian berhasil sampai ke puncak gunung dimana disitu ada sebuah temple tersembunyi di antara puncak gunung yang dimana sekarang si biksunya sedang sedang bersemedi di dalam di minta untuk menunggu selama satu hari untuk mendapatkan jawaban kemana selanjutnya kita akan pergi terus habis itu setelah dia masuk ke dalam dan dia mulai semedi kalian para pengawal biksu Hai setelah berpisahnya si Capa namanya yuha yuha ya betul ya setelah berpisahnya Fuyuha karena Fuyuha akhirnya berencana untuk ngurusin si anak didik prodiginya si Maca itu untuk kembali ke kotanya di daratan lebih rendah lagi dari sini sebelah barat itulah daratan freelance kalau tersebut ya begitu nah jadi dia duluan menuju ke sana dan kalian menuju ke puncak gunung setelah akhirnya di di double cross sama Marco alias Heiwang alias siapa lagi yang kalian gak tahu nama aliasnya dia yang lain gitu yang ternyata dia adalah si biksu Hunter atau Mong Hunter yang selama ini dibicarakan oleh perguruannya Sun Wukong kalian bertemu dengan timnya kalian membunuh salah satu dari eh garing kalian membunuh dua dari timnya si raksasa merah dan si manusia ular itu cuman salah satu dari timnya udah kalian ajak join namanya adalah yingbo dia seorang perempuan satir itu yang membantu kalian menemukan Heiwang dari pemanggilan roh-roh yang sudah mati itu dia berhasil kabur dan kalian nggak mencarinya lagi kalian meninggalkan dan Pris Kuko di tangan para giant itu dan berharap semuanya baik-baik saja ya dan kalian sampai ke puncak bukit membantu Raja Sapi ceritanya kalian membantu Raja Sapi untuk mengalahkan air elemental dan akhirnya kalian mendapat istilahnya apa ya magic item sebuah kipas harusnya magic item nya ada di ada di inventory nya snitch ya ada ya jadi ternyata itu bukan kipas yang dicari oleh si Raja Sapi akhirnya dia berterima kasih karena dia sudah berbulan-bulan mencoba untuk mengambil kipas itu tapi akhirnya kalian mengambilnya sampai akhirnya situasi aman gunung gunung wet hammer ini mulai meredak apa namanya badai salju nya untuk sementara waktu tidak ada salju yang turun akhirnya biksunya masuk tangan biksunya yang sebelah kiri tidak ada jadi tetap masih bisa berdua dengan tangan kanan ya oke dan kalian men-setup tenda dan Sakau memberitahu kepada kalian bahwa hmm persediaan makanan kita lumayan berkurang tuh karena diminta sama pasukannya Raja Sapi jadi cuman cukup untuk sehari lagi tapi kita gak yakin untuk cukup buat perjalanan turun jadi kayaknya kita harus dalam situasi yang tenang ini kita harus berburu dia nanya ke tim-tim yang lain dia nanya dia ngeliat ke Sef dia gak mengharapkan jawaban yang positif sih dari Feng Huang sih cuman ya kita tetap harus berburu Sef kan ada show call raja sapi anak kuahnya sapi hehehe aku tidak bisa berburu sendirian hmm ya kalau ini masih gemang gak? suaranya udah lumayan lumayan oke 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 raja sapi anak kuahnya sapi kan ya bisa minta susu sapi gak ya? hmm bisa sih harusnya cuman sayangnya dia udah pergi dan gak mungkin diperah susu saya juga kan ya hahaha tuh oke jadi selama menunggu satu hari ini kalian punya free time jadi selama menunggu aku minta kita coba ngetes role perception atau survival dulu bebas ada yang udah natural 20 hari ini iya wah ini saking kelaparannya atau gimana ya? survival mood ini saking PPKM nya ini survival mood kita ya wah kalian ngeliat tuh yinju weh kebetulan saking survival mood nya kamu gitu kan udah kedinginan di puncak gunung paling tertinggi biksunya udah masuk ke dalam kamu mendengar suara dia humming dari bacaan sutranya hmm 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 terus tiba-tiba kamu merasa situasi atau arah angin itu kayak sedikit berubah gitu yang tadi yang tenang jadi dari dari luar sampai akhirnya kamu mendengar suara huuuu 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 suara kepakan sayap sangat-sangat-sangat besar dan sangat-sangat bergemuruh kamu ngeliat the grey dragon yang kamu istilahnya apa ya? diselamatkan tuh terbang menuju ke puncak gunung huuuu iya ke ke spot kecil di puncak gunung ini ya jadi kalo ini puncak gunung tuh dia tuh ada kayak spot kecil ini kalian ada di spot kecil gitu kayak di satu tempat gitu kayak dilakukan mangkuk gitu nah kalian lagi ada di situ jadi kamu merasa bah kayaknya ada yang mendekat nih besar gitu terus kamu ngeliat mulai ada kepalanya dari atas atas lekukan mangkuk gitu terus dia mendarat buset deket sini atau disini sih? di sini persis di atas mangkuknya ah itu ada nantunya kemarin huh itu kilubah gitu ya dia langsung mengeluarkan kepalanya dia mungkin kamu merasa kayak ada gitaran gitu satu-satu pada turun terus abis itu karena lehernya dia yang panjang dia kayak nengok dari atas mangkuk yang ada gitu jadi dari atas cekukannya itu dia nengok ke atas gitu terus dia berbicara dalam bahasa naga gitu hmm aku menemukan tim yang menarik halo tua naga pakai bahasa naga ya terus dia bilang hmm apa yang kalian lakukan di dekat sarangku huh ini sarangmu? hmm hmm setelah sekian lama aku berjalan mengitari dunia ini tapi ya ini sarangku hmm hmm di puncak gunung white hammer hmm kami tidak bermaksud mengganggu? oh jadi maksud kalian apa? hmm kami adalah biksu keliling naga kami minta makan boleh hmm hmm dia mengerti bahasa kaman sih mendapatkan pahala anda hehehe 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 silahkan ini tadi mau ngomong apa si Senit silahkan roll persuasion hehehe enggak tadi sama mau memintanya sama hehehe oh mau meminta makan juga oke dibantu dengan yinjue dengan bahasa naganya silahkan roll dengan advantage hehehe hehehe wah 26 gila persuasionnya berapa? plus 9 hehehe 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 karena LFWare sejadinya minimal 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 rollnya juga 9 sih eh 10 oke terus kamu dengan mata yang membesar hmm berbinar-binar hmm terus dengan pendengaran yang super perseptis naganya melihat beberapa diantara kalian perutnya sudah mulai keroncongan kur-kur-kur-kur-kur hmm hmm baiklah hmm tapi untuk seorang naga sepertiku mencari mangsa-mangsa kecil buat kalian agak susah hmm oh tidak perlu yang kecil yang besar juga bisa hahaha hahaha dia tertawa hmm terus dia mengulurkan tangannya dia dia dari jarinya yang besar itu dia kayak memutar-mutarkan jarinya kayak mengaduk di udara gitu dan dia membentuk kayak sosok istilahnya apa ya bukan snowman gitu sosok humanoid tapi dari salju habis itu dia hembuskan nafasnya huh dan kamu melihat ada seseorang tiba-tiba sosok salju itu meleleh dan kamu muncul eh ada orang muncul dibalik salju tersebut hmm tapi masih salju kan? enggak udah bentuk orang udah bentuk humanoid oh kamu melihat dia seorang seorang pria kayak warrior gitu gagah perkasa dengan armornya rambutnya putih udah kayak tua gitu dia punya perlengkapan lengkap kayak untuk mau berperang gitu terus habis itu si naga yang bilang ya dia adalah avatar ku gitu dia bisa membantu kalian untuk berburu gitu jadi jika kalian ada pertanyaan ataupun apapun kalian bisa bertanya padanya tapi sekalian telah menyelamatkanku jadi aku akan memberikan kalian hadiah hadiah? hadiah apa? hmm bebas kalian bisa kalian bisa aku bisa menjadikan kalian jadi lebih kuat atau mungkin aku bisa memberikan atau menge-enhance senjata kalian jadi jadi a little bit magical apa kuku bisa jadi magical juga? si Frank Wang begitu mendengar ada kata magical dia langsung bang apa? magical? iya tapi aku hanya bisa kasih kalian satu jadi kalian silahkan pilih kalau lebih kuat gimana naga? hmm kalau lebih kuat lebih kuat hmm oke aku tidak bisa memberikan semuanya hmm tua naga kalau mengembalikan tangan yang hilang bisa tidak? hmm tangan siapa yang hilang? hmm guruku oh kalian sudah ketemu dengan biksunya? iya iya hmm tapi tangannya tidak ketemu apakah tangannya jalan sendiri? hehehe oke gitu hmm aku bisa membuat sebuah artificial hand jika kalian memang mau membutuhkan itu teman-teman apa itu? teman-teman eh magical weapon bukannya lebih menarik ya? tapi 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 guru kasihan tangannya cuma satu nanti kalau nanti kalau nanti kalau kenapa? tiap orang dapat satu pasing-masing enggak tiap orang gak dapat satu masing-masing kalian pilih mau siapa yang mau di enhance kalau mau home pimpa kalau enchant burunya aja nggak bisa bisa-bisa biar bisa memprotek diri dia punya tangannya Iron Man gitu ya jadi siapa yang mau mengambil keputusan dia mulai bersama dengan avatar-nya, avatar-nya membentuk kayak sebuah tangan dari salju gitu atau bentuk yang kalian mau-mau gitu apakah mau weapon apakah mau itu tapi terakhir tadi permintaannya adalah tangan jadi dia membentuk tangan dari salju masih di atas permukaan saljunya ini gue tanya secara meta untuk rarity weapon-nya apa ya rarity weapon-nya dia bisa kasih kamu statusnya adalah rare terus kalau karena ini dari dari dragon gitu kan terus untuk untuk ini kamu kalau misalnya weapon kamu udah bakal dapet plus satu dengan additional bonusnya 1 dan 6 cold damage kalau misalnya tangan tangannya bisa piu-piu dong tangannya nggak tahu tangannya bisa piu-piu atau enggak gitu tapi tapi yang pasti tangannya jadi ketika kalian menanyakan kayak tangannya bisa disambungin kan bisa putus gitu kan kan udah putus tangannya sih biksunya dibilang ya ini kan adalah sebuah sihir dan magic ya selama aku masih hidup sihir ini akan selalu tetap ada dan jangan khawatir gitu jika kalian memang masih istilahnya bisa atun ke barang yang aku kasih gitu jadi istilahnya kayak kamu kayak si grey dragon ini kan jadi patternmu kayak di warlock gitu jadi the more you grow the more weapon-nya juga akan grow juga gitu teman-teman bagaimana kalau kita mintanya Tuan Naga jadi kendaraan pribadi kita dia dengan afatara saling melihat gitu kan terus merasa saya pernah mendengar cerita itu ya serasa tidak asing tanya gurunya aja guru-guru gimana guru guru mau tangan yang bisa cuci atau gimana iya iya si snit teriak-teriak dari luar gitu terus ketika ketika apa namanya kamu udah teriak-teriak kayak gitu kamu mendengar gitu gurunya betapa terus agak diem sebentar mungkin dia berpikir gitu kan hmm 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 terus dia cuma apa namanya daem sekali doang hmm terus dia lanjutin lagi jadi silut tau ha 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 beneran pengerucin pereja hahaha hahaha dia dia melanjutkan apa namanya betapanya kalian boleh mungkin senet sama yinjue boleh roll apa namanya, insight buat ngecek, maksud gurunya apa 18 18 15 oke, senet kayaknya paham, oke jadi guru dahemnya cuman sekali, berarti pilihan yang pertama itu yang kamu paham ya, senet apa-apa tadi apa gurunya dahemnya cuman sekali, jadi kamu paham itu pilihan yang pertama yang dia maksud tadi pilihan pertama yang mana tangan 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 cuman-cuman kayaknya guru mau ada tangan baru tangan baru deh iya, soalnya cuman misalnya tangannya cuman satu susah dia ceboknya jadi tangan saja mendingan oke no hard feeling ya terus dia melanjutkan bikin tangannya terus mulai dari jari-jarinya cuman dengan kecewaan si Nick kembali lagi guleran jari-jarinya telunjuknya jari tengahnya jari manisnya jari klingginya setelah semuanya jadi gitu kayak lengan orang dewasa gitu dia mengembuskannya sekali lagi kamu ngeliat salju-salju pada peterbangan dan ngeliat disitu ada kayak a crystal ice hand gitu full dari ujung lengan atas sampai bawah sampai sampai ujung jari sebuah tangan kristal es terus si avatar ini memberikannya kepada kalian terus kata avatarnya tinggal kalian sambungkan saja pada tangannya nanti dia akan menyatu dengan sendirinya kepada daerah-daerah yang harusnya nyambung gitu tidak usah khawatir tangannya dingin gak? dia memberikannya karena disitu yang dekat antara Jeff atau si Eja jadi mungkin antara kalian berdua ya Eja dikasih ke Eja jadi Eja merasa ya tangannya dingin kalau kamu ngeliat gitu kayak kayak es batu yang diukir di pesta-pesta sebelum sebelum situasi global ini terjadi gitu ya itu dia masih ada apa hawa-hawa kabut-kabut tipis kalau dia itu dingin gitu disentuh pun dia gak dingin banget sampai bisa membuat tangan jadi frostbite ya tapi cukup dingin cukup dingin Eja menjauh dari perapian takut meleleh tangannya oke tenang saja tangan itu tidak akan meleleh sampai kapanpun oke ini ayo kasih ke biksu terus Eja kasih tangannya ke Yinyo sekarang sekarang guru jadi bertangan dingin bertangan dingin istilah apa itu oke terus si naga yang bilang baiklah jadi avatarku kalian boleh memanggilnya dengan nama Kristoff dan aku harus pergi ke sarangku dekat sini terus dia mulai terbang lagi gada naga Kristoff besar makasih itu avatar nama Kristoff naganya bukan itu namanya oke tapi gak masalah dia oke yang bisa bikin boneka salju bisa apa mereka juga bisa hidup untuk itu bukan bukan bagian aku untuk bisa menjawab hal tersebut tapi bukan kekuatanku untuk bisa menjadikan sesuatu dari AIS itu hidup bahkan aku sebenarnya pesti melihat dirinya dia sendiri cuman fragment dari Kristoff yang aslinya terus aku langsung mendekat gitu Pak Kristoff kita karena sudah defisit ration jadi bisa kita segera berburu bisa bilang boleh jadi mau perburuan apa yang kalian mau nikmati malam ini rusak 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 oke sapi gak ada sapi disini ya sayangnya apapun asalkan unggas gimana kanibal apapun asalkan unggas asalkan unggas katanya ayam geprek sambal tomat buset nanti nanti aku yang cari ya terus si Kristoff kayak segera berburu dengan si Sakau untuk cari makan gue ikut tuh boleh gak boleh eh by the way dia ya gue ritual eh gue ritual casting alarm disini di depan pintu temple nya oke kamu ritual casting alarm disitu zev sakau sama Kristoff kalian boleh roll survivor sakau gue rollin jadi zev kamu roll survivor dengan advantage karena dibantu 16 ya lebih jelek disitu oke jadi kamu sama Kristoff dibantu karena kamu maunya tadi rusak gitu kan yang satu tadi mau ikan dan segala macam kamu melihat ada yang namanya rusak juga buat rusak di pegunungan ini itu agak sulit jadi kamu harus turun lebih rendah lagi kamu ngelakuin sampai sekitar 4 jam perjalanan sampai akhirnya kamu ngeliat ada seekor rusak besar besar disini bener-bener besar dia bahkan kalau dibilang gak kayak rusak lebih sebesar beruang tapi dirusak rusak ini punya mungkin gak bisa dibilang kamu tau rusak yang tanduknya nyatu gak yang suka ada di yang tanduknya suka ada ya muse gitu nah dia berbulu putih bertanduk besar kamu ngeliat moncongnya dia itu agak sedikit coklat atau kemerah-merahan gitu di kakinya juga ada kayak bercak-bercak coklat kemerah-merahan gitu terus si Kristof ini bilang gitu yang satu ini itu kalau kalian ketemu dia sangat berbahaya karena dia sebenarnya karnivora gitu dia pemakan daging tapi apa kita bisa membunuhnya? si Kristof bilang membunuh sih bisa saja gitu tapi agak lebih agak sulit gitu atau kamu mau lebih memilih yang dagingnya lebih sedikit tapi kalau kita bunuh ini bisa buat sebuah orang kan dagingnya? bisa buat empat hari perjalanan mungkin bisa buat kamu punya ration buat itu gimana coklat ini aja ya? coklat cuman menarik sih cuman kalau kita bertiga apa bisa? terus Kristof bilang tenang aku adalah avatarnya si grey dragon aku bisa memburu apa aja ada disini ayo kita coba udah lama gak makan daging ini bosan makan daging terus oke terus dia ngeluarin tangannya terus muncullah sebuah kayak apa namanya magical bow besar kayak long bow gitu dia ngeluarin arrow-nya dan dia mulai kayak membidik si rusanya ini si musenya ini begitu kena gitu tubuh seluruh rusanya langsung membeku dan kalian bawa balik bertiga tubuhnya cukup besar oh udah mati langsung udah udah langsung mati ceritanya sih ini sangat-sangat sangat-sangat hebat oke oke ini lagi istirahatan ya ceritanya anak-anak kan ya iya anak-anak lagi istirahat kalau gitu selama istirahat dia mau baca buku biar dia pintar oke ini by the way DM meta sih ya yang ini yang downtime activities ini kan ada arc-arc-nya tiga biji ini itu maksudnya aktivitas yang bisa kita itukan atau gimana kah di downtime activities itu kan ada arc-nya tiga biji arc-tiga biji itu sebenarnya bukan untuk aktivitasmu tapi kayak lebih ke story arc-nya aja gitu jadi kamu mau mau ngejar story arc yang apa gitu jadi your character punya tujuan gitu mau jadi apa mau jadi apa mau nambah apa gitu baiklah kalau begitu selama tadi istirahat Snitch mau buka-buka belajar baca belajar baca buku biar menjadi pintar ngarepnya oke ngarepnya gitu dan kalian membawa nih giant elk-nya ini ke camp gitu dan hari karena 4 jam perjalanan dan 4 jam perjalanan balik plus bahwa itu jadi agak berat jadi pada saat kamu udah balik hari sudah mulai malam cuaca ikutan menurun tapi tidak terlalu drastis gitu shakau udah langsung mulai motong-motong dibantu dengan si Kristofnya untuk motong-motong juga jadi kira-kira shakau itu akan dapat sekitar 40 ration kurang lebih antlernya bisa diambil gak pada yang dijariin bubuk gitu katanya ini bisa buat obat antlernya hmm ngambilnya bisa dipotonginnya bisa tuh menjadikan bubuknya yang kamu butuh ngeroll skill oh oke hmm kalau kamu mau mau ngelakuin itu sekarang juga bisa atau kamu mau ngerakuin itu nanti juga bisa yang pasti kamu udah dapat si antlernya ini oke oke yaudah dari semua bisa saya masukin di kantong dulu aja oke jadi ini ini kan rationnya ration non-vegetarian berarti ya ya rationnya non-veget jadi rationnya penuh dengan protein berarti yang ration ration kita yang sekarang existing dikasih ke biksunya semua biar dia dapat ration vegetarian oke kering terus kita makan daging ya soalnya diri jadi bitcoin oke berapa ration yang kalian punya harusnya udah nol nol ya nol ya nol ya nol cuman caco yang punya dua atau satu ya lupa oke berarti gini aja kurubah aja sis ada satu sis ada satu caco tadi sisa empat tuh ya terus kalau siit mau ngasih kasih karena siit mau makan daging gak mau makan itu gak mau makan kristi oke oke lima berarti si feng wang kamu ngasih ration mu gak gue bahkan gak tau rasin gue sisa berapa oke yaudah jadi kiranya ada kayaknya sisa satu ya kamu mau ngasih juga gak kasih lah kan sekarang makan daging oke jadi kamu punya veggies ration 6 si caco yang pegang dan akhirnya caco sekarang asik kita sekarang bisa bakar-bakar daging tanpa terganggu oleh biksu katanya caco gitu iya caco kita juga sudah punya kipas kita bisa nyeteh iya jadi dia mulai mulai apa namanya habis dipotong-motong gitu kan nungguin sejam kalian motong-motongin dia potong bagian kakinya gitu di antara sendiri-sidinya dipotong dan dibagiin ke kalian masing-masing satu gitu tusukin ke apa namanya ya stick atau apa gitu terus mulai dibakar dibubuin sama dia pakai garam dikit terus dibakar gitu mari kita bakar-bakaran terus si Kristofnya cuman jagain kalian aja disitu tidak perlu makan makan tidak perlu makan makan malam kali ini cuman ngabisin kakinya doang badannya udah dijadiin kayak dipotong-potongin jadi meat ration gitu ya jangan lupa ya diawetkan biar jadi residenya bisa bertahan lebih lama daripada 4 hari oke siap ketika kamu ngomong gitu dia berpikir keras intelijenya dia minus tapi tapi jadi dia berpikir keras hmm 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 sini sini hmm gue bantu deh demi kita makan untuk esok hari hmm oke roll intelijen cek karena siako intelijennya minus jadi lo gak dapet advantages dari dibantuin sama pemikirannya siako ya oke oke hmm udah keluar belum dadulnya sudah berapa tadi kok gak keluar ya 7 sama 5 11 11 oke hmm hmm cara yang paling terpikirkan sama kamu adalah dagingnya dipisah kasih garam kasih garam kasih garam masukin salju kesitu hmm 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 jadi itu doang yang bisa kamu pikirin terus kamu ikat dengan rapet hmm hmm gimana kalo kita makan semuanya sekarang jadi berapa hari kedepan gak usah makan hmm hmm ZF cara kerja perut perut kita itu gak kayak gitu coba ZF bukan onta bisa kalo digunut makan satu rusa terus bisa buat seminggu gitu gak bisa gak bisa pasti lapar lagi ZF kok lupa ya kan kita punya kulkas perjalan oh iya iya boleh apa itu kulkas perjalan apa itu kulkas perjalan berguna bergunanya disitu ya hahaha 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 kita bisa air es kalo lagi kepanasan hahaha 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 halo dua pak itu ya oke eh ini wangi-wangi kita masak gak akan memancing perhatian pinatang sekitar di puncak sini hmm harusnya enggak sih tapi kalo memancing perut sang biksu mungkin hahaha biarin saja dia tidak pernah lapar hahaha lanjut makan biksunya berdoain makin kencang hmm 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 oke hahaha oke ada lagi yang mau kalian lakukan malam ini untuk kita lanjutkan ke pagi hari bobo bobo posisi tidur 6 alarm udah dikasih Kristof sudah berjaga ada tulang giant elk disitu udah kalian tinggalin ya kan di luar berdarah-darah dan biksunya masih kalian masih mendengar suara biksunya masih berdoa di dalam sampai akhirnya kalian tertidur dan lanjut ke desok hari berarti udah lewat sehari ya udah lewat sehari hmm apa kalong resin udah kulong resin sih harusnya hmm terus kemarin udah kulong resin eh resinnya jadi masing-masing megang berapa nih resin non-veg non-vegnya dipegang sama sakau sakau ya sekitar 40 resin-an hmm sekarang dibagi kan dagingnya kayak sepotong 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 gitu kayak 5 oz 5 oz terus jadi kalo di resin-in jadi sekitar 40 lah karena memang elk ini literally sangat-sangat besar ceritanya gitu kan sakau itu jadi sekarang jadi sapi berdaging ya sapi berdaging iya ya kalo kurang kenyang kita bisa makan sakau juga its dia mau jaga-jaga its asin oke terus si biksunya keluar dari goanya dan ketika biksunya keluar masih ngeliat kayak bekas-bekas apa namanya bekas-bekas gosong yang ada di perapian gitu terus apinya karena udah lama dia juga mati ya mari kita berangkat kata biksunya tunggu tunggu biksu gua ngodok-ngodok disini sekitar ngodok-ngodok tuh apa gali-gali gali-gali disitu lututin lengannya biksu disitu biar gak gak cair terus mil bauin ke biksu oke terus gurunya bingung oh terima kasih gitu terus dia bingung kan mau nerima pakai satu tangan terus bingung akhirnya dia balik badan dia balik badan dia buka buka jubahnya gitu yang udah kayak terkoyak dikit dia buka jubahnya terus kamu ngeliat ada bagian yang udah sembuh ketika di heal sebenernya dia kayak yang terpotong itu dari persendian lengan ke jari-jari jadi lengan atasnya masih ada cuman handnya itu full sampai lengan atas ketika kamu coba pasangin gitu secara magical si SIN ini kayak berubah jadi kayak jeli gitu bagian lengan atasnya terus dia masuk ke lengan atasnya dan tiba-tiba dia mengeras kayak membeku kembali gitu gurunya sempat kaget kayak kayak kesakitan gitu kayak terus dia agak panik dikit ini aman kan ngeliat kayak yang lain gua juga gak tau ngeliat gua ngeliatin Kristof Kristofnya bingung gitu aman harusnya biksu terus ah syukur lah gitu terus ketika dia lega gitu kamu ngeliat kayak kayak dia gak sadar bahwa lengannya itu sudah sudah bekerja sesuai bagaimana saraf-saraf ototnya itu seharusnya bekerja gitu oke baiklah gitu tangannya kayak bisa ditekuk bisa diapain terus terus bajunya diturunin lagi gitu kan dia pakai lengan yang barunya dia merapihkan tasnya gitu dia kayak gak merasa aneh gitu cuman kalian kayak berasa kayak oke bekerja dengan baik biksunya lupa kalau dia hilangkan tangan ya terus oke ngetah biksunya oke dia udah siap kita sekarang harus saya mendapat tempat penglihatan baru gitu kita harus ke tempat ibadah berikutnya gimana guru itu ada di daratan freelance itu ada di istana terbesar manusia jangan dipasang pasir padang pasir oh enggak bukan nah kita masih di daratan freelance dulu padang pasir mungkin mungkin next dari situ ya gitu jadi jadi akan ada padang rumput tuh nanti itu namanya daerah freelance sesuai pengetahuanku ya gitu nah disitu ada satu pemukiman besar bukan pemukiman sih kerajaan manusia besar disitu dan aku harus kesana tuh terus apakah itu pasang dari orang-orang yang menculik biksu kemari aku lupa namanya siapa biksu ee menculik biksu ee hewang maksudnya wah aku tidak tahu hewang dimana gitu cuman saya masih disitu terus kristof kayak maju gitu kan ngeliatin tim kalian semua gitu biksu yakin dengan dengan membawa segelintir banyak siluman untuk masuk ke kerajaan manusia gitu terus biksunya kayak hmm emangnya ada masalah biksu-biksu yang dulu juga begitu bukan mereka pasti akan menjalani dan pasti akan sempat untuk mampir ke situ kan gitu itu kristof cuman hmm saya tidak bisa mengganggu-gugat biksu kalau memang tujuan akhirnya adalah kesana nah selama kita pakai apa ini bandananya sun wakum bukan kita aman ya bukan siluman biar ee ya tapi menurut kristof ya gak banyak juga manusia yang tetap akan percaya meskipun itu bandana gitu atau headband emasnya itu bisa jadi mereka takutnya itu palsu bisa jadi ada yang percaya sama kalian who knows tapi mungkin kalau ada biksu disitu semuanya akan jadi lebih baik mungkin biksu bisa menjelaskan kepada mereka bahwa bodyguardnya ini terpercaya terus katanya kristof karena biksunya sudah aman dan sudah keluar jadi aku pamit dulu kata kristof Tuan kristof jangan pergi dulu iya terus dia ada yang bisa saya bantu lagi bisa bantuin satu lagi gak Tuan kristof hmm apa itu Tuan tolongin Pris Kuko Pris Kuko jadi diceritakan kalau Pris Kuko itu ditawan sama Ogre oke hmm Frost Giant ya hmm dia memang anak buahnya Mr. Klaus jadi ya kita harus aku harus coba nanti bertanya sama si ubat dragon dulu Bapak kristof part boleh minta tanda tangan di buku ini tidak oke terus dia ya gigit jempolnya dia sampai berdarah dia usap-usapin biar biar lumer dia cap di bukunya dia cap jempol dia oke terima kasih nanti aku tanya-tanya ya oke hmm ketika udah selesai dia berubah jadi kristof kristof snowman dan stay like that gitu jadi kamu ngeliat dia berubah jadi putih semuanya putih armornya gak ada warnanya gitu semuanya putih jadi kayak bener-bener kayak si kristof ini tapi snowman gitu abis itu dia gak bergerak dia diem di tempat kayak patung dia mati eja mendekat dan nyoba toel toel kayak kamu toel kamu toel bagian apanya bagian atas kamu toel kamu toel pipinya gitu kan kamu cuman kamu kayak ngecoel salju yang ada di pipinya gitu dan gak balik oh sepertinya dia sudah berubah lagi kemudian minta apa snitch siapa snitch snitch minta gurunya juga nulis nama di bukunya guru nulis nama oke si biksunya tulis nama pakai tangan kanannya gitu kan nama biksunya adalah tie jiang makasih guru wah kamu sekarang sudah bisa baca tulis ya bacaannya tulisannya apa ya guru ya karakter ini apa ini tie ini jiang oh baik baik terimakasih kalau orang bilangnya adalah blacksmith tuh bisa juga disebut seperti itu dia bilang gitu terus kemudian snitch mau ngetes dia itu dia pegang pegang gitu megang nama gurunya terus habis itu coba coba kontak telepati kontak telepati gurunya ketika kamu coba kontak telepati guru cuma bilang iya oke oke gurunya gak ngak kalau terlihat telepati oke kalian gak mau ngomong oke kalian sudah punya ration gurunya sudah balik sarang tangan gurunya punya ice ice hand oke oke kurang terus itu kalian berjalan berarti fastcribe ku ada dua ya namanya ya Christopher sama gurunya ya fastcribe itu apa kamu bisa sending spell without using spell slot oke sampai berapa kali gak ada gak ada batasan tapi namanya yang dibatusin oke oh namanya dibatusin oke hmm record tuh provisional bonus provisionalnya tiga jadi ya dua udah dua kepake oke jadi kamu ada si Kristoff disitu sama ada biksunnya itu kalau kamu mau ngapus si Kristoffnya bisa bisa oh you can magically erase oke oke jadi kalau udah siap matahari udah mulai naik waktu yang tepat untuk kita berjalan tendanya udah diberesin kan ya tendanya otomatis diberesin sako membereskan tendanya hmm jadi sekarang walking order siapa di mana siapa di mana di punggung sako gurunya di tengah sako di sebelahnya siap di belakang oke nis di mana jis depan atau belakang oke nis di gendong hmm kalian turun menuruni bukit menuruni bukit menuruni bukit lagi menuruni gunung ini jalan 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 sampai hmm yang di depan ya hmm salah satu dari kalian deh roll perception boleh hmm hmm nix jangan tidur aja hmm tiga mulu dapetnya hahaha kamu di belakang udah kenyangan udah udah lagi nikmat-nikmatnya habis makan daging gitu kan ya jalannya terlalu santai kamu gak gak selama perjalanan kalian gak mendengar apa-apa hmm kira kalian turun lagi turun lagi perjalanan turun lebih cepat daripada perjalanan naik jadi kalian cukup jalan 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 kan sudah kayak hampir separoh perjalanan pada saat kalian naik gitu karena cuacanya cukup baik literally bener-bener cukup baik ya ya sambil jalan ke bawah gitu sih Zef boleh coba attune sama pedangnya lagi gak? hmm boleh kamu kamu jadi kalian perjalanannya kan kalau gak salah kamu main sampai 5 hari ya kan dan ternyata pada saat turun istirahat hari pertama kamu coba attune makan daging dan makan hmm apa namanya sayur aku harus kurangin si sayurnya lima oke oke kalau makan daging lagi biksunya makan sama dimaksin sama jadi aku harus kamu attune sama pedangnya aku belum kasih kamu pedangnya ya hmm si Feng Wang mendekat ke si Zef Zef? itu apaan? hmm ini pedang yang kemarin nusuk si Biksu sama si yang lupa si apa namanya si Panther itu Hei Wang oh iya Hei Wang terus ini gak tau pedangnya kata Biksu gak apa-apa gua pake let me check a bit dia ritual case detect magic ke si pedangnya pedangnya magical dari school apa si magicalnya? ee lebih ke apa istilahnya kayak nekromansi something like that ee gua langsung bilang ke Zef Zef ini sedikit berbahaya are you sure? hmm kayaknya gak apa-apa gua coba pake dulu kalo keliatan bahaya ntar kita buang aja aduh tepi apa-apa jadi pedangnya sebenernya cuman kayak jarum little ini kayak jarum tapi kayak di pegangannya tuh kayak ada shieldnya buat pegangan tuh dikit terus abis itu dia bener-bener kayak jarum jadi kalo pedang kan pipih ya kan ini model kayak hampir mirip kayak rapier tapi lumayan cukup panjang gitu jadi kamu bisa pake dia sebagai longsword atau apa bebas gitu gak kayak gak kayak samurai enggak jadi attacknya tipenya lebih ke lebih ke piercing oke 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 saya cek spellbook dulu baik oke 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 guys kita mau ke kota kata biksu mau kesitu tempat imbatannya disana apakah kita punya uang apakah kita punya uang pertanyaan yang menarik kata biksu kita gak perlu uang kita cukup minta belas kesihan orang kalau gak juga kita bisa ngutang dulu ngutang kemana ya ke penduduk desa penduduk desa well sebenernya gue bisa nge-identify si pedangmu zev jadi biar lebih aman tapi sepengetahuanku biaya untuk gue bisa nge-spell itu tuh 100 gold kita bisa ngumpulin 100 gold gak ya spell apa identify ngapain bayar butuh bahannya aku bisa oh really aku bisa kan kita belajar dulu masuk kelas kamu kamu bobo ya penguang ya bandel oke kalau gitu ini pedangnya si zev tolong dong di-identify yaudah snitch cast identify dengan ritual oh bisa gitu oke kalau tolong tuh gak perlu bahan ya bahannya kan gak di itu bahannya kan gak spend tapi DM gue serius nanya jadi kita punya bahan identify kah aku gak yakin si snitch punya bahan identify sih oh iya juga ya snitch ya makanya belum pernah beli belum pernah beli belum pernah beli hanya ketinggalan di sekolah yaudah deh ntar kita beli dulu bahannya apa si zev coba tune aja bisa kan iya kamu coba aturin bisa kamu dapet plus satunya itu bahannya tuh mutiara mutiara yang mahal 100 gp gue baca di aturan sih kita boleh bawa sampai 100 gp jadi mesti aman iya cuman masalahnya kita gak itu kita gak per orang iya per orang kan 100 gp cuman problemnya adalah kita bisa ngumpulin gp nya enggak ini adalah duitnya duitnya 100 gp tapi barang gak disebut kan barang gak disebut ya kamu bisa punya barang 10 ribu gp kamu equip juga gak ada masalah yaudah yaudah aku punya 14 gold aku punya 15 aku punya 15 aku akan lupa wait liat gold dimana ya inventory ya inventory paling atas sekarang 10 gak banyak eh kok ada 2 platinum ya platinum itu apa 1 platinum itu 20 kah eh 1 platinum itu berapa gold sih harusnya sih 100 inget gue atau gue 10 antara 2 itu 1 platinum 10 dong 20 jadi jadi aku ada 2 platinum sama 14 gold 2 platinum dari mana ya gue lupa gue juga lupa oke tambahan uang jajan kali ya kalian turun-turun turun-turun hari kedua siapa yang mau raw perception atau survival nope eja boleh eja boleh silahkan waduh 5 oke dengan persepsi eja karena kamu udah lumayan sehat dan pede sekarang kalian jalan di hari kedua menjelang siang hari gitu dan kamu ngeliat dari habis kan ada spot kayak hutan gitu kayak hutan kecil gitu kamu ngeliat-ngeliat disitu ada seseorang berlari gitu seorang seorang anak kecil gitu keluar dari dari baris pohon hutan keluar dia lari udah lumayan jauh gitu dan habis itu ada 5 buah creature dari hutan itu keluar juga ngejar dia gitu creature-nya gampang diidentify 4 kaki moncongnya panjang bulunya buah-abu berekor dan 4 dan 5 creature ini yang salah satunya itu sangatlah besar jadi si anak kecil ini dikejar si anak kecil ini dikejar oleh 5 serigala eja ngomong ke jef jef teman dan dia lagi ngejar anak kecil iya terus hamitabah jef biksu mau mau nolong dia biksunya bentar kalau biksu mau aku menolong dia aku lari ke sana biksunya melihat jadi kayaknya dia butuh bantuan jadi kita harus mencoba untuk ngecek siapa tau anak itu butuh bantuan kita oke si jef lari oke si jef lari si aku oke biksu kita lari si aku keluarin apa namanya garpunya dan dia mulai berlari yinduan nanya ke eja apa itu si anak kecil waktu itu lupa namanya gue anak kecil yang mana maca 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 rambutnya agak orange dia rambut tidak orange gitu dan kamu gak ngeliat dia sepertinya kayaknya bukan maca another person oke oke karena kata biksu disuruh tolong yaudah ikutan lari oke jadi tadi yang pertama lari adalah si jef sakau yinyue fengwang gimana satu orang tolong jaga biksunya dong oke fengwang jaga biksunya bareng sama biksunya oke oke jadi kalian melihat si anak kecilnya itu udah terpojok keliatan gak keliatan ya jadi kamu lari-lari-lari sampai anak kecil terpojok di batu dan mereka dan dia dikepung oleh lima serigala dan salah satu serigala ini sangat besar bahkan mungkin sampai sebesar beruang gitu jadi dia kayak direwolf gitu nah karena kamu yang nyampe duluan Zev kamu mau ngapain mereka si serigala ini belum tahu kehadiran kalian karena dia fokus sama mangsanya gue bisa nyium itu manusia atau bukan si anak kecilnya role perception 2 kamu nyium kan yaitu diantara semua babau serigala dan teman-temanmu kamu nyium dia ya dia manusia dia gak ada dia bukan siluman dia bukan apa oke gue langsung teriak jangan makan manusia anak kecil itu terus hey kids lu percaya sama gue kesini kabur sini terus pada saat kamu teriak kayak gitu terus serigalanya salah satunya kayak nengok gitu kayak ngobrol ke yang besar terus serigala yang besar ini ngeliat ke kamu terus dia mencoba untuk mengendus ada anak serigala baru ada anak serigala baru disini oke malu roh intimidation boleh yang sebelahnya oke lo ada advantage gak sih intimidation gak gak ada kan oke oke dia tahu maksudmu gitu kan mencoba untuk menghalanginya dari makan siangnya dia terus dia mulai mendekat dan para wolf ini disuruh untuk berformasi dan satu suruh jagain dia terus si kiri ini jadi anak serigala baru kamu dari dari klan mana sampai mengganggu makan siangku aku juga gak tahu dari klan mana tapi yang pasti jangan makan manusia itu kalau bisa kenapa gak cari binatang lain yang dikutangin akan lebih banyak hmm makan manusia bisa jadi meningkatkan kekuatan aku udah lama gak makan dia apalagi apalagi kalau aku ngasih manusia ini ke bos dia akan jauh lebih senang lagi apa kamu mau join saat ini tidak bisa jadi kalau bisa jangan makan manusia itu kalau gitu mohon maaf sorry dem tadi si zev teriak ya tadi zev teriak pakai bahasa serigala atau pakai bahasa yang kita mengerti pakai bahasa kalian mengerti oke oke kalian juga mendengar si serigalanya itu juga yang besarnya ya ngomong pakai bahasa common oke kalau gitu si feng huang bangun dia kayak naikin tangannya ke depan gitu sambil mengantuk-ngantuk gitu feng huang rada eksen kalau misalnya si serigalanya bakal hostile ke kita gue mau pakai hypnotic pattern oke jadi sampai sekarang ini masih terjadi namanya conversation antara si serigalanya sama zev tapi zev gak mau dia selalu masih minta dan si serigalanya tetap menolak jadi dia mulai berformasi terus gini aja deh katanya si serigalanya yang besar kalau kamu bisa mengalahkan salah satu dari anak buahku aku akan bebaskan si anak kecil ini gimana gimana kalau kita kasih daging yang lebih banyak daripada anak kecil itu wait wait katanya sakal wait 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 si feng huang juga sama wait wait don't do that zev kita bisa cari lagi feng huang kita bisa cari lagi but 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 ya sudah lah gimana ini buat masa depan party kita masih banyak kita bisa cari lagi lagi yang dimasukkan bagimu zev bagimu bagimu zev zev lu liat aja di depan tuh serigalanya nyari manusia bukan cari binatang alias berarti kalau gitu binatangnya udah mulai jarang dong ya kan tadi dibilang katanya mereka lagi pengen makan manusia makan siluman gimana ya tapi gimana party kalau gak mau ngasih dagingnya ya yaudah kita lawan mereka oh maksud kamu daging daging kemarin ya aku pikir dagingmu bukan si guardian wolfnya ini cuma duduk aja gitu terus dia nyuruh salah satu dari itu yang maju kamu bisa coba bertarung wolf dengan wolf kita liat apa kamu memang lebih pantas untuk diakui atau enggak si feng huang angkat tangan dari belakang satu lawan satu kan gak ada kecurangan let's see katanya yang besar gimana tim nanya sekali lagi mau coba tawarkan dagingnya atau enggak kalau enggak gue battle dagingmu dagingmu ya jatah gue juga gak apa-apa jangan dikasih semua nanti kita mati kelaparan lagi gini deh kalau dihitung jatah yang gue doang bisa buat berapa kilo daging tuh buat berapa hari ke depan kalau udah dipagi rata tujuh gimana wolf yang besar disana anak kecil itu ditukar tujuh kilo daging ini ini bukan daging biasa juga giant elk kamu ngerti dari bahasa kamu ngerti dari bahasa serigala salah satu yang deket itu dia bilang bos 7 kilo daging tuh banyak bos apa enggak sayang anak kecil ini bahkan mungkin gak nyampe 7 kilo bos si bosnya kayak apa namanya menggrol gitu terus dia mundur oke oke kamu mau coba roll persuasion dengan advantage karena kamu ngasih 7 kilo daging dia roll 16 oke belum masuk ya jadi jadi kamu mempersuat itu dengan 7 kilo daging dipisahin sama Sako lagi dipegangin ini 7 kilo daging ini fresh gitu kayaknya kurang buat perutku yang besar dia langsung wolf attack dia langsung meloncat ke kamu Zev oke ya battle kah atau battle roll initiative bentar ya ya silahkan Fenghuang boleh roll initiative juga gak soalnya Fenghuang ngerasa bakal ada kecurangan yang terjadi oke silahkan kalau gak mari kita roll inisiatif semuanya aja biar semuanya oh iya roll inisiatif di ini ya udah lama silahkan roll inisiatif udah di klik tapi lama gitu keluarnya oh oke Jeff terakhir oke bikin combat Eja kamu tau ketika wolfnya melompat dan terus itu mendekat ke Jeff kamu kebetulan langsung yang paling cekatan jadi kamu ngapain Eja refleksnya ceritanya teriak vicious dia attack vicious mockery ke si serigala yang di depannya ZS gue boleh reaction atau ini gak jangan ganggu gitu oke boleh jadi kamu pakai reactionmu untuk kasih tanganmu ke tim gitu kayak stop gitu Eja kamu pada saat mau nge-cash oke kamu lanjutin atau kamu mengabaikan si ZEF atau kamu mau lanjutin nge-cash vicious mockery lanjutin lol oke roll apa itu dia ngatain doang kok ZEF cuma ngatain doang tapi abis itu Eja ngasih bardic inspiration oke oh oke dia kena 12 damage dia kena 5 psychic damage sama disadvantage next attack roll oke Eja ngasih bardic inspiration ke ZEF oke yep ZEF aku mendapat bardic inspiration 1 oke yang ngerol nanti ZEF 1D6 kan ya oke wolfnya udah di kata-katain terus kayak dia ganggalkan kepala terus si guardian wolfnya kayak ngeliat jadi gitu cara mainnya baiklah terus sekarang wolfnya akan attack si ZEF roll menghindar jangan serang jangan serang oh kamu ngasih tau timmu atletik ya ya iya gue cuman mau ngukur doang ya boleh oke dia dia jam abis dikatakan dia agak pusing abis itu dia menerekam kamu dan kamu menghindar oke dan dia selesai yun yue yurteng tadi si ZEF ngomong yang bilang jangan ganggu iya kamu denger kamu ngerti atau enggak jenjel yang ngerti enggak pakai bahasa orang pakai bahasa orang dia jangan ganggu itu ketim jadi kamu ngerti apa yang dimaksud sama ZEF untuk saat itu si yun yue karena masih kenyang juga kan dia duduk dulu oke masih kenyang oke snitch ini kan kapalnya ganggu ya jadi kemudian snitch mumpung tidak ada yang melihat snitch jadi dia apa namanya ke kamu apa hide dia hide pakai botas action terus kemudian actionnya untuk prepare attack start dulu ya habis si Ejah ngata-ngatain terus kamu keluar dari gendongan Ejah lari-lari cukuk-cuk-cuk-cuk-cuk kamu berharap semuanya tidak melihat kamu kan kamu sembunyi di balik pohon gitu ngeliatin gitu tapi mata semua serigalanya tuh kayak udah ngeliat udah menuju ke kamu gitu dia lari dari pertempuran baiklah yaudah actionnya dia ready attack ready Eldritch Blast ke Guardian Wolf ready aja ready aja ready-nya ngapain ready Eldritch Blast ready Eldritch Blast kalau misalnya apa namanya mereka mereka mulai apa namanya mulai maju untuk menyerang Zev juga maju untuk menyerang Zev juga oke habis kamu sekarang gilaan si Guardian Wolf nya Guardian Wolf nya karena si Zev mulai apa namanya karena teman-teman yang bantuin si Zev dia cuma maju sedikit kesini aku boleh minta kamu Snitch roll insight untuk kecek apakah dia berniat menyerang atau enggak karena dia maju nope oke kamu berusaha untuk kamu masih berpikir dia menyerang atau enggak gitu dia maju terus dia maju sedikit abis itu dia stay dalam jangkauan terus dia enter disitu dia enggak ngapain penguang ready action hypnotic pattern kalau misalnya ada yang nyerang selain si Wolf ini oke ready action Shakao juga dia ready action juga jadi oh by the way gue turun dari Shakao oke kamu turun dari Shakao Shakao pasang garpunya dan dia ready action juga gurunya anggap gurunya udah sembunyi dari tadian for fun aja oke gurunya sembunyi dari tadi meskipun gak ada yang merhatikan tapi gurunya sembunyi sebisa dia si biksu sembunyi next Zev your turn tunggu gitu gue bilang ini mereka menyerang tanpa bilang apa-apa si yang besar cuman aku cuman pengen melihat lebih dekat gue coba hauling apa itu hauling kok gue gak bisa roll ya belum kamu set di haulnya apa itu feature ya iya hauling booming haul kan ini must strength saving throw DC nya berapa 8 constitution mu berapa bentar ya strength saving kan iya kenapa gak bisa roll ya belum di set damage nya makanya aku set dulu coba mana tuh booming haul set detail sebagai oh udah kok 1D6 atau berapa oh itu udah keluar oke sorry jadi kamu semuanya mendengar gitu terus si gue di nomornya kayak oke mata dia mulai mulai menyalak mulai aktif gitu kayak wah aku suka ini tapi wolf yang di depannya kayak bertahan karena di backing sama bossnya terus gue teriak mundur gue gak mau battle sama kalian coba minta lepaskin anak manusia itu doang end of third oke Ejah Ejah galau dia nanya ke Zef Zef jadi boleh aku serang atau enggak jangan dulu ini satu lawan satu kalau mau selamat anak itu aja yaudah Ejah dari dari kejauhan agak jalan ke sini dikit terus intimidasi mereka dan bilang ayo mundur sebelum Zef makan kalian satu-satu temanku itu kuat loh oke roll intimidation setelah booming hold gue akan kasih advantage oke 24 24 24 ya intimidation inside oke yang paling yang depan udah dengerin kamu kayak wah shiet tadinya dia enggak bergetar kamu ngeliat ekornya dia yang tadinya naik jadi agak turun dikit gitu terus untuk wolf yang lain kurang lebih rollnya sama jadi tinggal yang gedenya doang sekarang wah lebih rendah lagi oke belum masuk ya hasil rollku jadi si wolfnya ketika kamu denger kayak gitu gitu terus kayak semuanya kayak makin mundur dan mereka mulai menjauh dari si Zef mundur sedikit dan yang jagain si anak ini kayak sekarang lagi memperhatikan si Ejah dan si Zef karena howling yang sangat besar tadi dan intimidation yang cukup bagus keadaan wolfnya lumayan tercengang juga bahwa Zef di backup sama temennya buat dia kuat jadi dia cuman kayak bergeser sedikit tapi si apa namanya kamu ngeliat dari matanya itu dia udah semangat gitu kayak ini anak serigala yang gue cari gitu akhirnya wolf yang paling depan gitu jadi gimana bos ini satu lawan satu tuh terjatuhkan dia dan si wolfnya berusaha untuk attack kamu lagi Zef sekarang dengan event aja sekarang dia dibantu oleh bos dia di belakang aduh ini angka 3 kenapa ya your lucky number kali inspiration bisa pake disini gak dia attacknya 21 oh yaudah sorry belum belum muncul kesitu mungkin agak telat oh sorry gue tadi ngelakuinnya self roll ya pantas gak keluar disitu mohon maaf ya saya salah setting gak apa-apa mohon maaf saya salah setting belama tidak main jadi dang attacknya 21 lo boleh roll strength save DC 13 lo kena damage 11 sekarang pas banget aduh lo diterkam sama dia lo jatuhin si si serigalanya balik jadi lo gak prone karena lo diterkam tapi ya lo masih kena damage oke giliran serigalanya serigala yang tiga-tiga ini nunggu apa-apa si bossnya untuk kabur jadi mereka cuman berkumpul aja ini way masih skip aku mau menengok aja biksunya dari mana oke roll perception 10 kamu ngecelengguk-selengguk kanan-kiri kanan-kiri kamu ngeliat biksunya lagi berusaha untuk sembunyi disitu tapi dia juga memperhatikan juga gitu kan puas-puas juga jadi bukan tiga perempat cover tapi cuman seperempat cover doang yang di cover sama dia oke kamu mengetahui bahwa betapa gagalnya sembunyian dia oke kayak orang ini ya gue jalan kesitu aja sebelah sebelah di situ disitu duduk kekenangan oke snitch your turn snitch naik itu naik ke naik ke atas pohon terus kemudian coba hide lagi oke hmm roll stealthnya aja lagi 12 pasifnya oke oke kamu naik ke atas pohon kamu naik ke atas pohon kan kamu sembunyi di balik daunan itu gak ada yang memperhatikan kamu sih tapi ya semua cukup masih cukup melihat si zefnya ya ready action lagi sama oke sekarang si guard si guardian bufnya ngeliatin si zef gitu kan ayo cuma segitu kekuatanmu tuh keluarkan lagi keluarkan lagi tuh atau kamu akan jadi makananku terus dia stay disitu feng huang gue teriak kasih zef zef kalau gue ngebekuin cerigala yang di belakang boleh gak selain yang di depanmu jangan selamatin anaknya aja kalau bisa anaknya kira-kira ukurannya mesti small atau medium DM hmm small jatuhnya small kayak halfling gitu oke kalau begitu gue terbang kalau gak jadi lah males sisa kau udah mulai ngeluarin tongkatnya gitu pengen nuto kamu gitu buruan ya 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 tapi lebih menarik nonton daripada nyelamatin oke lah gue ready action tetap yang tadi sama oke yaudah sisa kau juga dia ke pinggir sini dia cuman ready action ready action juga untuk ngedash selamatin anaknya kalau misal terjadi apa-apa gurunya berbincang-bincang sama si Yin Yue gitu terus gurunya bilang Yin Yue iya ayo taruhan yang menang siapa ZF lah guru oh yakin ya sudah tergigit loh iya iya tapi kan bukan berarti ZF lemah guru oh gitu kalau aku yang menang gimana guru dapet apa gimana kalau aku kasih kamu 5 gold 5 gold 5 gold itu berapa guru aku gak punya uang 5 gold itu 5 gold gitu kamu dapet 5 duit 5 duit bisa makan beli ikan gak guru banyak bisa 5 hari kamu beli ikan wah oke guru oke kalau gitu aku pilih sakau yang menang ngeliatin sakau giniin aja oke ZF your turn gue mau gerak boleh opportunity attack iya oke roll penginder yang kayak apa namanya demon soul ngeroll gitu ketika dihajar mau digigit kamu ngeroll terus kamu pindah kesitu terus actionnya actionnya mau telekinesis siapa siapa anaknya iya anaknya kebelakang gue oke ketika kamu mencoba untuk mentelekinesis anaknya one willing creature roll persuasion dulu buat anaknya oke sini kalau kamu mati kalau mati yaudah bye ya roll persuasion oke oke anaknya aku tidak mau mati dan dia kamu pakai pikiranmu kamu tarik tanganmu dan dia pindah kebelakamu gitu akhirnya serigala ini semua pada pada ngeliatin kamu kan kayak what gitu wah baiklah kalau gitu cara bermainmu aku tidak kurang masih satu lawan satu kan masih satu lawan satu ya cuman kamu belum menang kamu tidak seharusnya mengambil hadiahmu itu bukan hadiah ya enten atau kamu ngapain kamu masih punya 20 20 20 20 feet jalan 25 kalau bawa anaknya jadi kamu punya 15 feet oh gue bawa anaknya deh dikasih ke shoutout oke oke kamu bawa anak kasih ke shoutout gurunya langsung tepuk tangan sekarang ayo kita battle gurunya tepuk tangan kan aku menang tapi aku gak punya lima gold terus gue ngambil tricky lima biji kasih ke guru oke terus gurunya ngasih kamu nih gold tuh kayak gini aku kasih cari yang kayak gini kalau di kota kalau dikasih yang warnanya bukan kayak gini ditolak oke oke guru kamu dapet satu gold dari gurunya buat contoh ya buat contoh ya pelajaran buset ini gurunya kalau ke desa dimarket memutin koin dari orang-orang deh kalau dash itu berapa kali berapa kali movement ya sepanjang sepanjang speednya kamu jadi misalnya speednya 30 berarti kalau dash berarti jadi tambah 30 lagi jadi 60 oh oke kalau begitu aja mau ngambil anaknya ngambil anak ini lalu dash ke tempat guru bersembunyi oke karena kamu pergi dari si wolfnya wolfnya akan menggijit kamu dengan opportunity attack oke dan karena kamu bawa anaknya jadi roll roll dengan disadvantage oke atletik atau akrobatik bebas oke oke oh tidak disadvantage nya kamu kena 7 jadi roll strength save oke oke kamu tergigit 13 damage sering save jadi kamu kamu ketika digigit sama si wolfnya tanganmu kamu hempas balik dia ke bawah jadi gak sampai buat kamu prone kamu tetap masih bisa berjalan ke biksunya oke bentar kamu pakai dash kan ya jadi kamu bisa dash itu oke biksu biksu ini enaknya sudah kita selamatkan amitabat terima kasih eja ya end of turn end of turn oke si wolfnya biksu kita tidak punya eh biksu bos kita tidak punya hadiah lagi bos apa yang harus kita lakukan jadi semakin panjang aja perjalanan ini udah ini udah mulai tidak adil jadi guys tom anak papi wolf ini harus di jatuhkan kalau wolf apa ya cup ya wolf cup ini harus dijatuhkan dia ngomong siapa itu ke kamu maksudnya si yo maka semua wolfnya langsung langsung menunjukkan muka ya ke kamu dan berusaha untuk nyerang kamu jadi mereka akan move 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 itu dagingnya masih mau dikasih Radio Xen gue jalan kan oke oke ya pada saat lo kapan mau jalan pada saat dia udah mau move atau enggak sebelum mereka move sebelum mereka move oke gue soalnya pindahin dulu satu lagi kalau gitu kalau gitu gue taruh disini si hypnotic patternnya oke level 3 consume sebelum sebelum share templatenya gak usah karena gue udah bikin sendiri oke ngasih itu dia dc-15 apa wisdom 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 save semuanya enggak ya oke oke Guardian wolfnya yang ini yang kiri enggak yang tengah yang terlalu berbeda ya yang kanan gagal berarti yang ini enggak Oh yang ini safe sorry Guardian wolfnya yang enggak safe yang ini juga enggak safe eh sorry yang ini juga enggak safe Oke jadi ketika mau pakai bentuk pattern Terus beliau kayak aware sama hipnotic patternmu ngeliat Carlos tiba-tiba dia wah berbah terus kayak Bos Bos gitu apa yang kamu lakukan pada bosku pasti Bos kalian sudah tumbang yang paling depannya keren masih kuat Enggak Eeeeeeee Oke Baiklah, akhirnya dia sama yang tengah dia lari dari kamu Terus dia berusaha untuk membangunkan yang lainnya beserta dengan bossnya Tunggu, si Zef ngambil bagian dia dari Shouko dong ngasih ke Omovin Serius, Zef? Iya Mau berapa daging yang kamu kasih? 7? Iya, yang jantah dia Baiklah Oke Dia bilang dia gak ada niat buruk Soalnya sama-sama wolf Tapi satu hal yang dia gak bisa terima, pokoknya jangan bunuh manusia Jadi ini gantinya nih dagingnya, ambil aja Oke Jadi Pada saat dia bangun, si guardian wolfnya kayak What? What? Kenapa? Kita udah kalah bos Kita harus kabur Dia kayak bingung gitu Kalau boleh Kalau boleh tau namanya siapa Anggap ini hutangnya dia juga Jangan makan manusia pokoknya Nama dia Zef Terus guardian wolfnya Panggil aku Zu Kang Dia kayak kasih hormat sekali gitu Maafkan NG Aku sekali ini Terus kamu ngeliat dia kan Gitu Kamu ngeliat di Di apa namanya Pada saat dia bangun Terus dia balik badan pergi Itu Itu di punggungnya dia Itu ada kayak Bekas Bekas Tiga cakar gitu Tiga cakar yang Tiga cakar yang Kalau kamu ngeliat Dari tangan wolf ya Itu Bukan cakar Bukan cakar wolf gitu Jadi besar banget Kayak membekas di Purutnya dia gitu Itu bekas luka kenapa? Kau gak usah tau Ayo gengs Kita cari mangsa yang lain Jadi abis itu mereka kabur Dagingnya dibawa gak? Iya ada aja dibawa Amat anak buahnya Jatuh Dan selesai Uff Uff Bentar ya Kita ganti Musiknya Hmm Ganti ini aja Ganti ini aja Hmm Oke Situasi aman Terkendali Terus Aku kembali ke Sang biksu Kalian semua kembali ke Sang biksu Si Snits kamu masih di atas pohon Atau enggak? Enggak Turun Oke Dia logit ke atas itu Ke atas aja Oke Tangkap aja Hei Gitu Terus si biksu Menyalami si anaknya Gitu kan Untunglah kau selamat Gitu Kata anaknya Aduh maaf dingin Kids I hope you already got the 7 kg meat Oh Terang saja Gitu Aku kan bawa kalian ke rumah Kau kalian bisa makan daging sepuasnya Tuh Terus Kenapa bisa ada disana tadi? Oh Oh Karena aku lagi mengambil obat-obatan herbal Terus aku juga mengambil jamur Buat Menyedap rasa Gitu Tuh Terus dia bilang Eh Kalian dari mana? Gitu Kalian perasaan enggak dari tempat dimana aku tinggal ya? Gitu Oh Udah Udah turun hari Rumah nenek Rumah nenek di sebelah timur Kamu di sebelah barat kaki gunung Oh Jadi Kalau segitiga kamu di kaki sebelahnya Gitu 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 Atau kalian ingin bermalam Aku bisa Memberitahukan kepada pemilik penginapannya untuk Mungkin bisa memberikan kepada kalian Satu malam gratis gitu Menginap disana Gitu Atau kalian mau Perjalan ke tempat yang lain Bagaimana Biksu? Amitabha Semua perbuatan baik itu harus diterima Gitu Kita tidak boleh menolak kalau ada yang membantu Betul sekali katanya si anak Gitu By the way Namaku Adalah Indri Jadi Salam kenal Salam kenal Salam kenal Tenang kok Kalian pasti akan diterima kok Di tempatku kok Gitu Banyak yang seperti kalian ini disana Gitu Banyak Banyak Kita hidup pertampingan kok Gitu Kecuali kalian jahat Gitu Tapi aku keliat kalian baik Kalian ngasih makan kepada Serigala Ehm Kamu dari mana? Oh Tempat pemukimannya namanya Edora Disitu Kita tinggal bareng Gitu Kalian sambil berjalan Menuju Diarahkan sama si anaknya gitu Sambil berjalan-jalan Dan Menuju ke sana Iya Jadi Disitu ada pemukiman Siapapun disitu Makhluk apapun bentuknya Gitu kan Tuh Kita menerima semuanya Tuh Belakangan ini sih Mulai ada Apa sebutannya ya? Siluman-siluman seperti kalian gitu yang Tinggal Tinggal disitu Gitu Gak tau Tiba-tiba Ehm Kayak Kepala desanya Atau Mayornya Kepala desanya itu Dia Tiba-tiba menerima Semua siluman juga Selama mereka baik ya Gitu Jadi Supposed to be kalian aman sih Disitu Dan kamu tidak takut Dengan siluman? Tidak lah Tuh Kalau serigala tersebut Ketemu Igor Mereka pasti lebih takut Gitu Oh iya Jadi kalian mau mampir Atau kalian mau lanjut? Tuh Entus-entus secewek bau siluman gak? Hmm Role Perception Wih Natural 20 Hahaha Wah 16 kan Kamu ngendus-ngendus dia gitu kan Hmm Ehm Beberapa dari Sedikit dari yang Jadi bukan dari dianya ya Cuman apa yang dia bawa itu Ada Bau-bau siluman yang sedikit Gitu Macem-macem siluman atau? Hmm Mungkin cuman satu macem Akuatik siluman Ehm Something like that ya Kamu bilang Disana banyak siluman lain Tapi kok baumu cuman satu siluman? Oh iya Karena aku serumah dengan Si Igor ini Gitu Dia yang Ya Merawat aku Gitu Ketika orangtuaku udah gak ada Dia yang masakin Dia yang Nemenin aku Dia mengajarkan aku bertahan hidup Semuanya Hmm By the way jangan bilang-bilang ya Tuh Kalian jangan kaget Tuh Tuh Karena dia Seorang Buaya 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 tanda kutip atau? Hehehe 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 Kamu boleh roll inside Hehehe Hehehe Laki buaya Hehehe 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 Mungkin seorang Mungkin seorang Mungkin seekor buaya Mungkin maksudnya gitu kali ya Gitu Di Akhir malam Kalian Melihat Turun Lihat ada kayak suatu pemukiman Seperti ini Dari jarak jauh Dari jarak jauh Dan kita break dulu Tuh Oke Oke Kebetulan gua lagi Lagi perlu buat Apa Bantuin Para newbie Oke Oke Kita break dulu Sekitar 15 menit Jam 10 Kita lanjut Oke 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 Thank you